Terima kasih. 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 Nih ada yang pertama, seat yang berukuran panjang buat berkendara makin nyaman. Terus yang kedua, ada smart key system yang dilengkapi dengan answer back system. Biar kita gak ribet nyari motor di parkiran. Makanya sekarang kalau pergi kemana-mana, naik Yamaha aja. Yang lain semakin ketinggalan. Lexi LX155 simple but maxi. Udah tau kan sekarang? Oke, aku udah siap. Aku akan jalankan di sini. Bye-bye Kang Nenny. Dan memang benar, akhirnya putri dihukum dan diusir dari kerajaan ke sebuah mal besar di Jakarta Pusat. Diusirnya dimana sih? Bang, aku keluar ya. Hei, entar dulu. Bentar. Ini closing dulu. Closing, closing. Kayak dikurung gitu di kamar mandi. Ini lagi closing. Lagi closing, nyelonong ya. Malah duduk di situ. Enak juga ya? Di hutan, di hutan. Sang putri pun dibuang ke hutan, ke tengah hutan. Apakah rencana permaisuri itu berhasil terhadap sang putri? Kita akan lanjutkan. Dan kemana-mana tetap di operawan jahil. YAA! YAA! Udah abis dah bang? Udah? Udah abis. Udah abis segmen. Udah abis. Udah, udah tutup. Udah abis. Udah, orang udah YA. Udah abis? Dada bang. Eh! Parto, Denny! 5, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ternyata Baginda Raja mengajak sang putri salju ke tengah hutan. Lalu meninggalkannya seorang diri di tengah hutan. Sementara itu, sang permaisuri mengutus si penyihir untuk membunuh sang putri. Apakah yang akan terjadi kemudian? Kita lihat langsung di TKP. TKP. Nih. Wow, tempat apa ini ayah? Ini dealer, dealer. Aku mau pilih yang mana? Wow. Ini yang terbaru. Ini lengkap. Ada ciloknya. Aku gak suka pake motor ayah. Tapi kan bapak udah ngajak kamu ke dealer. Kamu buat sekolah. Nih, pilih. Mas, yang terbaru tau dorang mas. Yang terbaru, yang buat parkir yang nyari, yang bunyi. Tidid. Ntar pak ya. Hah? Saya lihat brosurnya dulu. Ini, kamu yang punya dealernya. Gila bang, tapi tempatnya bagus ya bang? Iya pak. Saya mau cicilan, angka. Memang sudah setahun. Memang sudah setahun. Iya, iya, iya. Tadi narasi saya kan raja ngajak sang anak gitu. Dealer. Ya, hutan ke tengah hutan. Ini bukan dealer. Ini bukan dealer. Ketengah hutan. Terus ditinggalin anaknya sendirian. Oh. Pak. Jadi gak ini? Katanya, katanya bukan dealer. Sekarang kita sudah sampai di hutan. Kamu istirahat dulu di sini. Ayah akan ambil semua keperluan kamu. Nanti abis ini kita kembali lagi ke kerajaan. Ya. Allah bilang aja mau ngusir. Enggak. Aku gak akan pernah ngusir kamu, nak. Oke. Kamu nih anak ayah satu-satunya. Dua berarti. Masih aja protes. Dua berarti. Kamu nih anak sematawayang ayah. Kamu tunggu di sini ya. Oke. Ya, ya udah. Tunggu sebentar. Ayah nanti kembali lagi ke sini. Ayah mau ke kerajaan. Di sini sang putri agak bersedih hati. Sedih. Salah. Makanya jadi anak jangan durhaka. Buktinya Robocop aja durhaka. Terus disumpahin sama mamanya. Tuh jadi ini liat. Hah Robocop itu siapa? Gak tau Robocop? Enggak. Si di liat aja udahlah. Kamu di sini sedih. Ditinggal. Ya udah. Nangis. 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 Ya ketawa-tawalah. Aku ditinggal. Aku ditinggal. Yeay aku ditinggal. Nah kamu lagi sedih dulu. Aku apa yang harus aku lakukan di tengah hutan sendiri. Iya bang apa yang harus. Kau saya yang ngomong? Iya bang. Si itu yang ngomong. Malah negasiin omongan saya. Iya bang. Kita aku bantu. Iya. Apa indigo bang? Bisa ngeliat dong? Iya. Jadi aku harus ngapain? Jadi gini. Kamu dialog sendiri. Monolog sendiri. Aku sedih. Ternyata ayahku jahat. Aku ditinggal di tengah hutan sendiri. Aku sedih. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Mau udah kalimat sendiri dah. Ya udah. Aku sedih. Karena ayahku. Meninggalkanku. Aku pingin bera. Tapi gak tau mau bera dimana. Sudah. 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 Saya ambilin ember dulu sama airnya. Oke. Aduh. Itu mau gak usah ngomongin. Loh. Kan kalau orang di hutan kan bingung kalau pertama kali di hutan mau. Mau buang air besar. Mau buang air besar. Gali. Gali tanah. Tanganku prinses. Gak bisa. Gali tanah. Kan ceritanya so feminim bang. Ya bentar. Di tempat datar tutupin batu aja. Ya udah. Dia gak usah ngomongin itu. Yang sedih aja. Ya udah. Aku ingin kembali ke kerajaan. Cuman aku gak tau jalannya. Apa yang harus aku lakukan. Ya udah. Ini beran ya udah. Ini beran ya udah. Ya udah. Ya udah kenapa bang. Ya udah. Aku sedih. Ayahku jahat. Terus sambil ngecek-ngecek mata. Kan kayak mau nangis gitu. Loh kalau misalnya ngecek-ngecek mata ngeek softline nya lepas. Ya ngecek-ngecek kupik ya. Aku sedih. Aku sedih. Karena ayahku. Meninggalkanku. Apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan. Aku tidak pernah di tengah hutan seperti ini. Aku tidak pernah di tengah hutan seperti ini. Keluar istana pun. Keluar istana pun. Keluar istana pun. Terusin sendiri. Keluar istana pun. Cuman pake kuda. Tapi kudanya pun. Banyak. Dan saking banyaknya pun. Aku bisa kembali ke istana dengan selamat. Sekarang gak ada kuda. Adanya motor. Apakah aku harus naik motor gitu. Apakah aku harus naik motor. Muncullah sang penyihir jahat. Dengan menawarkan apel kepada sang putri. Putri yang sagi kelaparan pun. Akhirnya tergoda untuk mencicipi apel tersebut. Bukan kalau aku gak tergoda gimana. Harus harus tapi. Harus harus harus. Om apel om. Nggak nyutawarin. Nggak nyutawarin. Nggak nyutawarin. Cuk. Elsa. Bukan. Cuk. Nenek jualan apel. Lone. Ini apelnya enak banget. Nenek belum nih. Nggak punya uang. Apelnya enak banget. Apel apa yang blown. Apel apa tuh. Apel apa yang blown. Apel apa tuh. Apel apa yang blown. Apalagi kalau bukan Ketis. Yuk beli Ju, makan ya. Please. Ya udah aku makan. Satu aja, satu aja. Makan aja, jangan mau dimakan. Makan dua, lapan. Tapi aku gak gigit beneran ya. Misalnya aku pakai kawat. Ya udah. Ini pura-pura aja. Tapi ini apal asli loh Bang. Iya, makanya dimakan. Nek, aku udah makan. Itu masih utuh. Mana, mana? Belum. Belum, belum. Biasa makan napel pingsan ada nyinyum kan? Belum, belum, belum. Belum makan. Ini baru adegan sampai sini. Nanti dia makan napelnya, dia tertidur, baru nanti muncul pangeran. Cuman dia kutukannya dari kamu. Begitu dia pingsan. Ini apa sih? Ini zumbut berjalan. Oke. Kenapa aku disini? Bentar. Mail. Kamu nanti. Ini sang putri nanti akan memakan apel. Dia langsung tertidur. Dan kutukan dari si penyihir. Kau akan terbangun jika ada seorang pangeran yang mencium kamu. Baru. Aku nunggu dulu. Nunggu dulu. Oke. Aku tembak di sini. Pangeran. Oke. Ini pangeran. Ya udah. Ya, makan. Makan cu. Apelnya. Begitu pingsan, cium. Belum. Eh, kamu cium. Bentar ini si penyihirnya pergi dulu. Lo belum masuk. Bentar. Bentar. Oh, yang masih tahu masuk saya. Ya udah lah. Tama auto lho. Aku tembak di sini. Oh iya lah. Udah aku makan. Hmm. Enak nih. Hahaha. Aku butuh kamu. Kamu gak bisa bangun kecuali ada kodok yang mencium kamu. Kodok. Bukan kodok. Kecuali ada pria yang mencium kamu. Hahaha. Hahaha. Ini raja dulu masuk. Yang mau dicium mana? Itu. Ah, mending ini. Ini dulu. Sang putri pun tertidur. Setelah memakan buah apel dan mendapat kutukan. Ia akan terbangun jika ada seorang pangeran yang mencium. Lalu muncullah sang raja. Blot kamu, blot, blot. Blot, blot. Muncullah sang raja. Ia begitu kaget melihatkan putri telah tewas. Ini udah dimanja. Istriku. Anak kita sudah mati. Tidak. Biar tenang ya nak. Hahaha. Eh jangan enakmu kakku. Hahaha. Lu emak gak ada sedih-sedihnya lu. Hahaha. Sedih. Eh bang hidar raja juga nangis. Anakku. Kates. Kalau sampai dia mati di akhirnya ditanya dia pasti gak bisa jawab. Hahaha. 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 Di sini aja ditanya sama gurunya gak pernah jawab. Pak udah waktu nyum belum? Blot, blot. Eh. Mam. Anak kita mati. Wow sedih. Ya gitu doang. Nangis. Nangis sedihnya. Hahaha. Gitu doang. Anakku. Bang. Hahaha. Hahaha. Ceritanya abis ngisi bensin angkot. Hahaha. Anakku. Kenapa kamu mati? Tiba-tiba saja muncullah seorang pangeran. Melihat sang putri terbujur kaku. Dan pangeran pun berusaha untuk menghidupkannya dengan mencium sang raja. Hahaha. Eh. Kan disitu tadi ratu. Oh iya. Atau ini. Oh iya. Tadi saya ngomong apa? Raja. Oh iya salah. Salah. Mencium sang putri malu. Eh. Salju. Anakku. Kenapa kamu bisa mati? Ihh. Kamu kenapa saya? Kau mati jangan. Ayah ayah ayah. Nggak mau lah. Iya kau mati. Kau mati jangan. Ayah ayah ayah. Hahaha. 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 Ini yang nyium siapa ntar ini? Kau mati juga. Apelnya jangan dimakan. Udah. Udah. Udah kamu mati juga. Udah. 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 Udah jatuh tadi. Mati lu. Aduh. Aku mati nih. Iya mati lah. Aduh. Aku mau mati ya. Mati mati ya. Aku preman. Enggak udah mati mati. Dan menurut kutukan sang. Aku gak mau mati aku preman. Kalian pun kempain kalian disini nih. Wilayah aku ini. Awas jatuh. Jangan didorong. Kalau lo dorong. Itu lemari jatuh. Kalian ngapain disini? Hah? Ini anak aku mati. Ya mati dimana. Jangan ditempat wilayah aku. Emang kamu orang sini? Enggak. Mati preman disini. Kalian ngapain disini? Syuting. Ambil gambar. Hah? Aku raja disini. Raja apa? Raja kerajaan ini. Ya pasti. Banyak duit dong. Lang ini gimana sih Lang? Masa raja di Palang? Ini raja kok. Orang paling kuat loh. Di satu wilayah. Aku yang paling kuat. Aku preman terkuat di bumi. Shou chou wou hiki tsunu. Maju go. Ini wilayah aku. Klan kalau disini harus bayar. Ya udahlah. Akhirnya sang raja pun memberikan kerajaannya kepada sang preman. Nah raja sedih. Raja sedih karena punya anak sama pemaisuri berantem dulu. Akhirnya sang pangeran pun datang. Ini berarti pangeran ya? Ini sore raja. Melihat sang putri terbujur kaku. Sang pangeran pun lalu mencium. Lututnya sendiri. Sang putri pun terbangun. perasaan enggak gitu ceritanya dah 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 aman anakku itu anakku bapak kamu aku bapakmu kok beda Oh iya kita kan sama-sama orang Jawa Oh ya Halo Halo suami luno aku suami kamu akulah raja di sini mau yang ini aja sini istriku ayo bangun sayang anakku ayo bangun saya sini tolong lupa aku anak yatim kalau enggak mau bayarkan pijikan semua dari sini eh udah-udah tanggung banget impinya reman terkuat di bumi ini yang saya cari-cari nih untuk meningkatkan kejahatan kita boleh juga nih saya akan cari orang tersebut ini ya lemah orang wow cool maximize your day with super moves yamaha lexiel x simple but taxi eh 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 diri-diri duduk aja etanas loh ini sini diri-diri 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 saya akan mengevaluasi semua anggota di target operasi karena kalian semua sudah kehilangan motivasi yang pertama pemain nggak ada yang pernah kompak hari ini Regen nggak ada Minggu depan kamu ke Eropa Minggu depan kamu izin ke Bandung kita bangun kesulitan ini dari awal bersama-sama jangan semudah itu izin-izin iya kemarin juga Kang Denny izin kampanye ini belum jadi anggota dewan aja sering mangkir pekerjaan dada gua sakit tapi itu kan aku ada agenda-agenda yang tidak bisa aku tinggalkan tapi setelah itu udah nggak boleh ada lagi yang izin ngapain lagi ke Eropa lu katanya orang kaya lu nggak usah ke Eropa Eropa suruh ke sini woi aku lo nggak orang kaya orang aku ke Eropa gratis oh gratis oh endorse ya iya 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 kamu juga ngapain aku mau ngulti Bang ngulti apa Bang Denny juga aneh disini Bang Denny kan orang jahat eh pas kampanye jadi orang baik apakah itu yang dinamakan pencitraan ini kan cuman kantor kita ya kalau disana itu beda disana tuh disana jadi guru senam bukan guru senam senam salah satu kegiatannya udah lah jangan banyak alasan kesalahan yang kedua kalian sudah tidak pernah lagi promosiin konten target operasi males banget apa kita harus bayar maaf ya red kita udah naik di Instagram jadi kalian udah mulai hitung-hitung ada nama target operasi waktu kemarin kontraknya diperpanjang nggak masuk SOW itu disuruh promosiin ya iya 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 kesadaran aja tapi kita promosiin gak iya aku belum masih Kita sudah harus menambah SDM kejahatan Kenapa? Karena hari ini Regen aja tidak hadir Kayaknya kita perlu orang-orang jahat baru Gimana ya kita gak punya kenalan Ada gak kenalannya bos? Atau ada? Kamu ada orang jahat? Ada Sejahat apa dia? Sponbob Sponbob Bos Sini Wih om Parto Halo om Ada apa? Kamu disini Ya saya anggota baru kan disini Anggota baru? Sini Tadi barusan aja plastik kayak saya lepasin semua Kayak barang ya Jadi kita memang sedang mencari anggota baru Kamu bisa tenang gak? Tenang saya lagi ngobrol ini Saya tenang kalau lagi melakukan kejahatan Kalau gak melakukan kejahatan kayaknya tangannya kebetulan Jadi dia dalam melakukan kejahatannya dia bisa tenang Emang pada kenapa sih ini? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ada seorang tua pak lagi tiduran Kamu rampok? Saya samperin langsung saya cabut Cabut apanya? Uban-ubannya pak banyak banget Itu mah gak jahat Kalau orang tua dicabutin uban Ya abis rambutnya dong Yang sadis Yang sadis Rampok Begal Saya pernah nyeret anak-anak kecil sama nenek Ketengah jalan Itu gimana? Sadis sekali itu Ya ceritanya dia gak mau nyebrang terus Saya paksain nyebrang Orang yang mau nyebrang Kamu tolong Orang kamu nyebrang Ngapain kamu paksa nyebrang? Ya kamu pergi sampai sana dia balik lagi ke sana Itu bukan kejahatan itu Rampok Saya Saya ngebegal Saya ngebegal motor Nah gitu Motor kejadiannya gimana? Kejadiannya lagi ada dua orang naik motor Terus saya bawa motor juga Berundis Kamu ambil? Enggak saya yang dibegal pak Kamu korban itu Cuma kan terjadi perkelahian disitu Berantem Kalah mereka dua orang Dua orang itu melarikan diri Kabur sama kamu? Ya membawa motor saya Berarti kebegal kamu Cuma saya disini ingin membawa calon anggota baru Mungkin ini dia ini terkenal dengan preman ini terkuat di dunia Perman terkuat di dunia Bagus kita perlu itu Untuk membackup kejahatan-kejahatan kita Silahkan dipanggil pak Kamu yang manggil Kan kamu yang usulnya dari kamu Kamu dapat dari mana itu? Kenal temen? Mimpi Mimpi? 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 Sehingga harusnya jam 3 tidur saya enggak tidur Oh berarti belum tidur? Belum Setengah 4 baru Baru tidur? Saya ambil air minum Untuk menenangkan diri supaya saya bisa tidur Baru jam 4 baru saya agar baham Tidur Terus begitu mau merem-merem Oh iya saya belum makan Saya makan dulu Makan dulu Jam 4 masih makan ya 4 malam itu pak Setengah 5 subuh tidur Kalau bapak tahu Dari 4 setengah 5 Kamu kan tidur samping saya Oh iya Ya begitu tidur terjadi sebuah mimpi Yang usah kenapa Mimpi itu menggoda saya Dan ternyata saya dipertemukan dengan Seorang preman terkuat di bumi Panggil Silahkan Kamu yang manggil Kamu yang manggil Mimpi menggoda Kita ada calon preman Berarti dia tetap goda sama preman Bukan Bukan Tadi kamu ciuman gak sih sama dia Bang Deni yang ciuman Oh iya Anjir kepalanya Jangan kan bukan ini Itu aja Itu bisa Bisa Berarti kuat Ngecek dia ya Ayo 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 guys Sebetulan aku hari ini puasa Jadi orang puasa itu gak boleh ngelakuin hal-hal jahat Ayo lah bang Jadi apakah Maju dulu kamu Apakah bener kamu preman terkuat di bumi Betul Sekuat apa kamu Ambil balok Nah Kan janjinya gak jadi Ayo Ayo Hancurkan pakai kepalamu itu Apa itu? Telepon umum Telepon umum Tapi itu palsu loh Oh dibilang Yaudah Asli 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 Oh keras banget nih Oh pembohongan publik Mohon ditahan emosi Mohon ditahan emosi Jangan dibahas Jadi kesannya dia Orang taunya dia kuat Yaudah kuat guys Wuh 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 Ada wuh Jadi kamu bener Orang terkuat di bumi Terdas Sekuat apa kamu Aku tuh selain kuat jahat Tau kejahatan aku apa Pernah melakukan kejahatan apa Pernah Misalnya Dulu aku 8 bulan nikah langsung cerai 8 bulan nikah Langsung cerai Buat dia itu kejahatan 8 bulan nikah Langsung cerai 17 orang dulu kulawan patah Kalah sama kamu Patah Tulang Oh hebat Kalau gitu Kamu Karena kamu Berani lawan preman Berani mengalahkan banyak orang Ada apa ini ribut-ribut di cafe Enggak 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 Anggat tangan Anggat tangan Ada polisi Aduh kita terjebak Ada apa ini ribut-ribut Enggak lagi syuting T.O Ada yang ribut Ada yang ribut Sayang Wah Polisi Wah polisi Polisi aja Takut sama dia Berarti bener nih Orang hebat ini Polisi aja takut sama dia Kita bertu dia nih Dia bisa ngamanin kita Cerdas Jangan kalian tantang-tantang aku lagi Apa kejahatan aku Aku tuh udah cukup jahat Tapi bang Dari penampilannya dia Dia kayak penyanyi bang Penyanyi yang mana? Bukan penjahat Mana sih? Mbak Surif Walaupun mau deket ke penyanyi Bisa candi Lebih deket ya Mbak Surif Jauh banget Bahkan penegak hukum aja Sama kamu takut Preman-preman Sama kamu takut Berarti Mulai sekarang Kamu langsung Aku Angkat sebagai anggota baru Dan kamu jadi Wakil ketua umum Jadi kalau kenapa-napa Kamu yang membackup-in di semua Eh Udah ngintip-ngintipin Terus misik-misiknya apa? Kalau punya bulu ketek Itu diwaxing Ada Cuman Cuma orang tertentu yang bisa ngeliat Hanya bulu keteknya pindah ke kepala Enggak Cuma bang gini lah please Cuma pamer ketek Jangan lah Kenapa? Pamer please Please Ayo please Yaudah boleh sekarang Karena kamu tidak ada yang ditakuti Kamu kerja disini Saya mau cari suami saya Dimana ya Saya capek Saya lelah Udah lama gak pulang-pulang Saya mau cariin suami saya Kok carinya disini? Ini suamimu? Bukan Iya Dia udah 3 bulan Gak pulang-pulang Saya udah cari kesana kesini Tapi gak ketemu-ketemu Cuman kan gue mencari kesitu Boleh kesana kesini Cuman cari kesitu Udah 3 bulan Aduh iya Aduh kayaknya saya butuh itu Ini buat kamu Aku pasti tahu Ini buat kalian Yang saat ini merasa capek Lelah Mumet karena pekerjaan Ataupun kegiatan sehari-hari Pas banget Enaknya minum air kelapa Biar tubuh bisa kembali segar dan semangat Jadi siap buat lanjutin pekerjaan kita Oh ini diombe toh Apa? Diminum Iya diminum Diminum Ini air kelapa asli hydrococo Ngerin dan juga sehat Dapat kembalikan kesegaran alami tubuh Hydrococo The real coconut water Ini udah diombe ya Minum Wah seder lagi kan Segernya Pauna lagi Iya iya oke Oke Yaudah Ini enak banget ya Seger bikin seger Yaudah ngomong-ngomong nih Mana suami saya ini Kok gak pulang-pulang Ada yang liat gak ibu-ibu Bapak-bapak yang ada disini Ciri-cirinya kayak gimana Loh Suara siapa itu? Gak tau tikus Tikus bersin Saya mau cari ya disini Wah kamu kenapa ada disini? Aku ilo goleko nih dinding-dinding Kan wis dijajal tongguni Apa itu artinya bang? Apa sih artinya? Wis dijajal tongguni Udah dicoba tetap banyak Aku ilo gocomuk Kau pengen halal-hali Mbak bocomu tak? Ski Dramat Ada nih Sing Ake Gak nanti piye Kok kira mulai-mulai lho mas? Kok ramas ake aku bocomu nunggu mining oma? Wah melebu, melebu, melebu Gak kita kan pendapatan sikit Jadi aku jadi kasir disini Oke Ayo kita pulang sekarang Katanya gak takut Ama polisi tadi berani Reman semua kamu takutin Sekarang ama Bini aja takut Masu Yeah Ayo Misu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!